Nah ini UTBK tahun 2022 Matrix A memiliki inverse berikut ini Jadi sudah di inverse ya Dan memenuhi persamaan seperti ini Untuk suatu bilangan real Q dan R Berdasarkan informasi yang diberikan Manakah hubungan antar kuantitas P dan Q yang benar Nah kalau kuantitas P itu adalah variable Q dikali dengan R Hasilnya nanti berapa Nanti kita bandingin sama hasil yang di Q Q itu sudah dapat nilainya 2 Nah berarti yang mau kita cari adalah variable Q sama R Biar kita dapat kuantitas dari P Nah Q sama R itu ada di persamaan matrix ini Jadi kita tulis lagi Q 5 0 min 1 Nah masalahnya kita belum tahu matrix A ya Ini matrix A nya kan Sama dengan Ini kan matrix A sama dengan 2 min 1 R 1 2 min 1 R 1 Nah ini adalah inverse dari matrix A Nah berarti kita mau balikin lagi Inverse nya ini menjadi A biasa aja gitu Matrix A biasa jadi Gimana caranya inverse matrix kita balikin lagi ke matrix biasa Yaudah kita inverse lagi nanti dia jadi matrix biasa Nah ini kita inverse ya Ini kan A inverse yang ini Kalau kita inverse lagi Ya di inverse lagi tuh di inverse lagi Ini jadi A Jadi hasilnya jadi nanti seperti ini Yaudah ini kita inverse Ya si matrix yang 1 2 1 1 ini kita inverse Terus inverse nya itu diagonal ini tuker tempat Satu sama satu tuker tempat kan tetap satu Terus diagonal satunya lagi ganti tanda Ini tadinya positif 1 jadi negatif 1 Tadinya positif 2 jadi negatif 2 Gitu ya ganti tanda kalau dia negatif dia jadi positif Selalu dibagi dengan determinannya Nah sekarang kita determinan Satu kali satu Satu Determinan itu jangan lupa ya Diagonal yang sebelah sini dikurang dengan diagonal sebelah sini Ya Kemudian ini udah Satu kali satu dapat satu Nah min satu dikali dengan min dua Dapat dua Dikurang dua ya Ingat ya Diagonal ini dikurang dengan diagonal ini Gitu Satu kurang dua dapat min satu Nah sehingga matrix nya berubah Ki Lima Nol min satu Nah ini satu dibagi dengan min satu Dapat min satu Terus min dua dibagi dengan min satu juga Dapat plus dua Min satu dibagi dengan min satu Dapat plus satu Satu dibagi min satu Dapat min satu Sambung dengan dua R min satu Satu Nah kita mau nyari Apa dulu nih Ki dulu apa R dulu Nah kita lihat aja mana yang lebih enak Misalnya saya mau nyari Ini dulu deh Ki dulu Berarti Perkalian matrix nya horizontal Kali dengan vertical ini Nah sehingga Ki dikali dengan min satu Ya ki dikali dengan min satu Dapat min ki Nah terus Lima dikali dengan satu Dapat plus lima Nah horizontal ini Dikali dengan vertical ini Dapatnya kan jadi sebelah sini Jadi sama dengan dua Sama dengan dua Jadi min ki sama dengan Lima pindah ke kanan Jadi min lima ya Dua dikurang lima Jadi min tiga Nah jadi sehingga Ki sama dengan plus tiga Karena min bagi min habis Nah kita udah dapat kinya Sekarang cari R R itu posisinya ada sebelah kanan Nah kalau sebelah kanan Berarti pengali matrix nya ini Horizontal ini Dikali yang paling kanan sini Vertikal tapi yang kanan Nanti hasilnya adalah si R ini Gitu Jadi ki kita kali dengan dua Ya kita kali dengan dua Dapat dua ki Kemudian lima kita kali dengan min satu Dapat min lima Nah sama dengan hasilnya adalah R yang ini Gitu ya Nah ki itu kan kita udah dapat tiga ya Ki udah dapat tiga Berarti tiga dikali dengan dua Dapat enam Dikurang lima sama dengan R Jadi R sama dengan enam kurang lima Dapat satu Nah sehingga Ki dikali R Sama dengan Tiga dikali dengan Satu Dapat tiga Nah kuantitas P kelihatan disini Lebih besar daripada Kuantitas Kuantitas Ki Berarti P lebih besar dari Ki Gitu ya Jawabannya adalah A Semoga ketik Tiga dikali dengan Tiga dikali dengan Tiga dikali dengan